Takut itu ada tiga macam, kan ada juga bilang takutlah kan Allah, tapi kok jangan takut, jadi gimana kita ini mustinya? Takut itu ada tiga macam, ada takut negatif, ada takut normal, ada takut positif. Terima kasih telah menonton! Sekarang mungkin masa depan yang kita lebih takutkan. Jadi firman Tuhan berkatakan, 365 kali jangan takut, jangan takut, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Kenapa 365? Karena setiap bangun pagi ada ketakutan mau menyerang kita, ada janji Tuhan berkata jangan takut. Takut itu ada tiga macam, kan ada juga bilang takutlah kan Allah, tapi kok jangan takut, jadi gimana kita ini mustinya? Takut itu ada tiga macam, ada takut negatif, ada takut normal, ada takut positif. Takut negatif adalah misalnya kita takut akan kecoa berlebihan, takut akan kucing, akan tikus, berangkali ada takut sama rambutan, kupu-kupu, sampai trauma, histeris, fobia gitu ya. Atau takut akan setan berlebihan, nggak pernah berani ke WS sendirian misalnya, atau apalah takut yang membuat kita jadi fobia. Nah itu namanya takut negatif. Ada takut normal. Takut normal adalah kita perlu takut normal. Apakah takut normal? Takut normal yaitu, kalau kita disetirin sama orang naik mobil, 250 km per jam. Wah kalau dia nggak ada takut normal, kita ngeri gitu. Karena kan itu bahaya. Kita kan 100 km per jam aja, 110 udah mulai takut. Nah itu namanya takut normal. Ada takut-takut yang normal yang Tuhan izinkan supaya kita nggak jatuh di dalam bahaya. Jadi takut negatif, takut normal, takut positif. Takut positif, misalnya kita takut akan Tuhan. Apakah kayak Tuhan tuh menyeramkan? Nggak. Tapi kita takut mendukacitakan Tuhan. Takut membuat Tuhan kecewa akan kita. Seperti kepada orang tua. Kita takut membuat sedih orang tua. Membuat sedih Tuhan. Nah itu takut yang positif. Kita takut mengecewakan orang tua. Mengecewakan keluarga. Itu namanya takut yang positif. Dan juga kadang-kadang kita kan udah 75 tahun merayakan kemerdekaan. Tapi mungkin ada dari berapa kita masih dijajah oleh sesuatu. Masih dijajah oleh sesuatu. Misal dijajah oleh trauma masa lalu. Oleh dosa-dosa masa lalu. Yang orang nggak tahu. Tapi kita suka nightmare, mimpi buruk. Aduh gimana gitu ya. Rasa bersalah. Maka apapun ketakutan. Keterikatan. Apapun yang menjajah hidup kita. Kabar baiknya. Yesus sanggup memerdekakan. Kita akan lihat yang pertama. 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus berkata dari semua. Kata Rasul Paulus. Akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa. Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian. Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi Raja segala zaman. Allah yang kekal. Yang tak nampak. Yang esah. Amin. Jadi Rasul yang hebat yang luar biasa itu. Dia tahu. Mungkin dulu orang gak tahu. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dan dia menikmati kesabaran Tuhan. Sedalam-dalamnya dosa kita. Kasih Kristus lebih dalam lagi. Maka segala trauma dosa. Maka segala mimpi buruk dosa masa lalu yang kita buat. Bawa kepada Yesus. Yesus sanggup memerdekakan. Seperti memerdekakan Paulus. Bahkan Paulus berkata. Aku melupakan apa yang di belakangku. Dan mengarahkan kepada apa yang dihadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan. Yaitu panggilan sorgawi. Dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan deh ngomong dulu, 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 dulu. Dosa-dosa yang berat dulu, dulu. Serahkan pada Yesus. Karena kita bukan hidup di masa dulu, masa lalu. Tapi hidup masa sekarang. Dan akan meraih panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada masa depan kita. 2 Korintus 5 ayat 17. Kita akan lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita mesti tahu. Kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita membuka hati kita hidup. Kita masuklah Yesus. Tinggallah bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Maka janji Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka sifat-sifat akar dosa yang dulu itu dicabut sama Tuhan. Dan kita diberikan benih yang baru di dalam hidup kita. Kita akan lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Kalau kita perhatikan ini. Maka apapun yang menjajah kita. Kita akan dimerdekakan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali. Bukan dari benih yang fana. Tetapi dari benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi waktu itu kita diterima Yesus. Benih dosa itu kutuk turunan segala. Dicabut akarnya dari hidup kita. Dan kita ditaruh satu benih yang baru. Yaitu benih yang tidak fana. Oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Maka apa yang dulu menjajah kita. Misalnya sifat pemarah. Sifat iri hati. Suka yang pornografi. Atau hedonisme. Atau negatif. Atau trauma-trauma masa lalu. Apa yang masih menjajah kita. Ketahuilah. Bahwa semua itu sudah akarnya dicabut dari kita. Dan kita diberi benih yang baru. Yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Contohnya gimana? Contohnya. Saya dulu orangnya negatif. Sensi cepat tersinggung. Baper. Pemarah. Kadang-kadang gak ada sebab. Musabab marah aja tiba-tiba. With no reason. Gak tau cepat banget marahnya. Orang gimana sedikit mukanya sama saya. Saya tersinggung. Pokoknya baperan lah. Baperan. Sangat suka marah. Waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya menjadi ciptaan baru. Apakah langsung saya jadi ramah? Enggak. Sama seperti seorang bayi baru lahir. Dia gak bisa jalan sendiri. Digendong kemana-mana. Mungkin kurang lebih beberapa 9 bulan setahun baru mulai bisa jalan. Lewat merangkak. Jatuh bangun. Tapi benih dia bisa jalan sendiri. Ada pada bayi itu. Benih dia bisa makan sendiri. Ada pada bayi yang normal yang lahir itu. Maka demikian juga. Benih peramah. Ada di dalam saya. Dan benih pemarah udah dicabut. Tapi bagian saya latihan. Saya harus makan firman Tuhan. Makan firman Tuhan tiap hari. Dan latihan. Kalau mau marah. Jangan langsung diumbar. Jatuh bangun. Saya jatuh bangun. Marah lagi. Marah lagi. Tapi puji Tuhan. Puji Tuhan. Akhirnya. Lewat jatuh bangun. Dan saya latihan. Belajar. Kayak anak kecil. Mau belajar berjalan. Merangkak jatuh bangun. Akhirnya bisa berdiri. Akhirnya bisa jalan. Bisa berlari. Dan akhirnya. Sekarang. Saya susah marah. Orang-orang sampai bilang. Kamu marah dong. Marah dong. Kayak saya udah susah marah sekarang. Dan. Sudah disinggung luar biasa. Kayak gak tersinggung gitu. Jadi sampai teman saya. Kadang-kadang. Wah kamu dibilang begini. Bilang begini. Kita tersinggung. Malah saya yang bilang. Udah lah. Ampunin aja. Ngapain sih. Buang waktu. Untuk tersinggung. Karena. Kalau ada yang jelek-jelekin. Kita di belakang. Puji Tuhan. Berarti posisi kita di depan. Makanya dia. Jelekin di belakang. Dan kalau ada yang iri hati. Gak usah marah. Karena. Orang gak pernah ngiri. Sama tukang ngamen. Di pinggir jalan. Yang pakai kacrek-kacrek gitu. Gak pernah ada yang ngiri. Sama tukang ngamen. Kalau kita diiriin. Wah puji Tuhan ya. Berarti kita udah. Apa namanya. Di tempat yang lebih tinggi. Yang sampai orang mesti ngiri. Gitu ya. Jadi kita bersyukur selalu. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memerdekakan saya. Dari sifat sensitif saya. Cepat tersinggung. Cepat marah. Saya. Ditolong Tuhan. Dimerdekakan. Dimerdekakan. Itu kalau orang pemarah. Sengsara banget loh. Stres banget kan. Kalau yang marah. Tapi berkat pertolongan. Roh Allah. Roh Kudus. Kita makan firman. Tiap hari. Kita latihan. Lama-lama. Benih peramah itu. Muncul. Berkembang. Dan berbuah. Di dalam hidup kita. Jadi yang dulu suka dendam. Akhirnya jadi suka mengampuni. Yang dulunya cari gara-gara musuhan. Akhirnya mengasihi. Jadi. Ada benih. Yesus. Di dalam hidup kita. Kita harus pupuk. Dengan firman. Dan biarlah itu bertumbuh. Berbuah. Dan kita dimerdekakan. Dari semua sifat-sifat negatif. Dan keterikatan kita. Kita lihat Yohanes 8. Ayat 31. Sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Jikalau kamu tetap dalam firman ku. Kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Supaya kita merdeka. Kita itu must tetap dalam firman Tuhan. Bukan hanya mendengar. Tapi tekun melaksanakannya. Maka kita akan makin mengetahui kebenaran. Dan firman Tuhan berkata. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang sekitar kita must lihat. Perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya pemarah jadi peramah. Yang dulunya pelit banget jadi murah hati. Orang sekitar kita must lihat. Jangan gak berubah. Udah pede-pede dari Senin sampai Senin. Masih pemarah. Masih suka gosip. Masih suka iri. Masih suka nipu. Nanti orang gak datang pada Yesus. Karena kita menjadi batu sandungan. Kita maunya menjadi batu loncatan. Untuk orang bisa berjumpa. Mengenal dan mengalami Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu. Kamu pun benar-benar merdeka. Betapa indah orang yang diampuni dosanya. Betapa indah orang yang lulus ujian. Dari sensitif akhirnya menjadi orang yang punya hati seluas samudera. Yang murah hati dalam pengampunan. Murah hati dalam memberi waktu. Betapa indahnya. Karena apabila anak itu Yesus memerdekakan kita. Kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Tinggal dari de jure secara hukum. Itu mesti kita lakukan di dalam de facto. Di dalam fakta. Seperti Indonesia sudah merdeka 75 tahun lalu. Tapi secara hukum sudah merdeka. Tapi secara fakta harus diperjuangkan. Diusahakan supaya yang secara hukum 75 tahun sudah merdeka. Itu benar-benar pada fakta. Benar-benar menjadi merdeka. Bagaimana kita berdoa supaya Tuhan menolong hukum di negeri ini. Menolong juga presiden, wakil presiden, para menteri. Supaya banyak yang masih rasa terjajah oleh bangsa sendiri. Akhirnya mengalami kemerdekaan. Walaupun sudah merdeka 75 tahun lalu. Tapi ada bagian kita untuk menjadikan kemerdekaan itu. Bukan hanya hukum atau masa lalu. Tetapi fakta pada masa sekarang. Saya sudah merdeka. Merdeka daripada segala kenegatifan kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mungkin kita ada kutuk turunan. Mungkin ada orang yang pernah mengeluarkan kata-kata kutuk kepada kita. Mungkin ada siapalah yang pernah mengatakan kutuk pada kita. Firman Tuhan berkata kita sudah dibebaskan dari kutuk di dalam Yesus. Karena Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita. Dengan digantung di atas kayu salib. Dia menjadi kutuk. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Kita dimerdekakan daripada segala kutuk. Kutuk kegagalan, kutuk kesensaraan, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan. Apapun kutuknya. Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita. Dan kita dimerdekakan. Ditebus daripada segala kutuk yang menimpa kita. Kita lihat Galatia 5 ayat 1. Kita banyak lihat Firman ya. Karena Firman itu memerdekakan. Galatia 5 ayat 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan lagi mau dikenakan kutuk perhambaan. Jadi kita tuh mesti bertindaklah sebagai orang merdeka. Jangan bertindak sebagai orang yang masih dijajah gitu. Kadang-kadang mungkin karena kita lama dijajah sama orang kulit putih. 350 tahun. Jadi kita mentalnya kalau lihat orang putih jadi kayak mental dijajah gitu. Kayaknya kita lebih rendah nih. Padahal kita udah merdeka gitu. Jadi kita udah sama sebenarnya. Karena udah merdeka. Jadi jangan seperti masih budak gitu. Karena kita sudah dimerdekakan. Makanya dibilang kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kutuk perhambaan. Kita adalah orang merdeka. Aku merdeka. Karena Yesus sudah memerdekakan aku. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh. Dan dimana roh Allah disitu ada kemerdekaan. Dimana ada roh Allah disitu ada kemerdekaan. Kita akan lihat ayat selanjutnya. 2 Timotius 1 ayat 7. Sekali lagi kita banyak baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan lah yang memerdekakan kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi kalau ada takut negatif yang menyerang kita. Kita usir dalam nama Yesus. Kekuatiran yang berlebihan sampai kita takut akan masa depan. Itu bukan dari Tuhan. Kita usir dalam nama Yesus. Dan kita sebutkanlah firman Tuhan. Karena dari Tuhan itu bukan roh ketakutan. Takut lu ngeri banget apa nih yang negatif. Itu bukan dari Tuhan. Usir dalam nama Yesus. Karena daripada Tuhan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Dulu saya orangnya minder, pemalu, gagap, gugup, gugup. Gak berani bicara di depan orang. Jangankan orang banyak di depan 2-3 orang di meja makan. Saya gak berani menyatakan pendapat saya. Penakut, gagap, gugup, gak berani muncul di depan orang. Makanya dulu waktu SD kan ada pelajaran menyanyi ke depan. Saya merah karena udah di depan gak keluar suara. Saya takut untuk muncul di depan orang. Gak berani. Saya bukan orang yang pandai berbicara. Tapi itulah ya. Bukan kita yang lebih dahulu memilih Tuhan. Tuhanlah yang lebih dahulu memilih kita. Dan menetapkan kita untuk pergi dan berbuah lebat. Mungkin karena dulu saya gak pandai bicara, jarang muncul di depan orang. Sekarang teman-teman saya yang dulu. Kemarin saya isi Zoom untuk Melbourne. Eh, ada mantan guru saya SD. Dia kaget, dia heran. Dan dia bilang, kok kamu bisa jadi pewarta injil. Dan saya bersyukur ya. Dia jadi bangga sama saya. Dia bilang, saya punya murid dokter banyak. Punya murid insinyur banyak. Tapi pewarta injil katanya, kamu itu kok bisa. Karena gak keliatan dari dulu. Supaya segala pujian dan hormat hanyalah bagi Tuhan. Tapi ada yang memang dipanggil karena dia udah pandai bicara. Kalau saya sih memang yang takut muncul di depan umum. Jadi untuk akhirnya saya berani muncul di depan umum. Karena ditugaskan untuk sharing apa. Itu saya harus mengusir roh ketakutan. Karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Jadi kalau saya ketakutan mau bilang, gak ah. Kalau disuruh bersaksi, enggak. Suruh ini, enggak. Karena takut gitu ya. Itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan jadi berhenti tuh, jadi wiper. Ayo muncul ini bersaksi. Enggak. Doakan orang. Enggak. Itu enggak. Jadi jadi orang wiper gitu. Tapi biarlah kita menerobos semua ketakutan kita. Bersama-sama dengan kuasa roh Allah, roh kudus. Karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Maka kita mau roh yang dari Tuhan. Membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah sekarang karena pandemi gini kan kita khawatir. Aduh gimana ya. Sampai kapan ini pandemi? Gimana masa depan kita dan keluarga? Maka kita akan lihat Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Ayat 31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka kan Tuhan bilang, itu burung, itu tidak menabur, tidak menuai. Kalau zaman sekarang mungkin dia nggak ada deposito kali ya. Ya hidup one day at a time. Burung di udara. Maka Tuhan berkata, lihatlah burung di udara. Aku pelihara terlebih lagi dirimu. Wah nanti pakaiannya gimana? Maka Tuhan berkata, lihat bunga bakung di padang. Aku hiasi terlebih lagi dirimu. Saya melayani Tuhan, ini udah sering saya bilang tapi saya ingin beritahu aja. Dari tahun 1980. Jadi sudah 40 tahun saya di ladang penginjilan. Kalau di kerja katolik, itu kan untuk pewarta injil awam, kan nggak ada gaji, nggak ada perpuluhan, nggak ada karir. Ya persembahan kasih lah. Kadang-kadang ada yang, kalau kami kan banyak ke daerah-daerah, ke desa-desa terpencil. Jadi, kamilah yang membawa sumbangan dan semua. Itu luar biasa, luar biasa. Pernah saya juga sakit kanker, ganas geta bening yang mesti dikemo 8 kali, radiasi 20 berapa kali ya, operasi 4. Nggak punya uang. Tapi dulu saya benar-benar cuma tahu teori. Jangan kamu khawatir burung di udara, aku pelihara terlebih lagi dirimu. Tapi waktu saya sakit dan juga beberapa kali dalam hidup ini, benar-benar saya nggak tahu mau dari mana itu uang ya. Atau apa yang dibutuhkan. Tapi ternyata janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Nggak terasa 40 tahun saya sudah melayani Tuhan dan dipelihara luar biasa sama Tuhan. Bahkan sibuk diet gimana karena naik terus berat badan. Banyak yang mengasihi sebelum pandemi. Aduh, banyak yang mengasihi mengundang makan siang lah, makan pagi lah, makan malam. Pas pandemi ada aja yang kirim makanan. Luar biasa Tuhan. Jadi dikatakan di sini nggak usah khawatir apa yang kita makan, kita minum dan kita pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, ini yang luar biasa ya. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kok yang kita perlukan itu dia tahu. Bahkan sebelum kita tahu, Tuhan udah tahu karena dia adalah Allah Maha Tahu. Mujisat pelipat gandaan 5 roti 2 ikan itu ditulis di 4 Injil. Matthius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada mujisat yang lain hanya ditulis di 2 Injil. Mungkin Matthius dan Lukas atau Yohanes dan Matthius. Tetapi pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan ditulis di 4 Injil. Betapa Tuhan perduri juga akan lambung dan perut kita. Bahkan saya terharu ada cerita waktu Yesus sudah bangkit. Dan murid-muridnya mulai lagi melaut karena dipikir ah gak ada masa depan lagi untuk apa ya merasul atau apa gak tahu. Jadi mereka ke laut lagi. Dan mereka sulit mendapat ikan. Tapi kemudian tiba-tiba mereka lihat kok ada Yesus itu luar biasa ya Tuhan. Tuhan Yesus di pantai sedang siapkan sarapan. Bayangkan ya kok ada Tuhan Yesus perduri gitu sama sarapan para murid-muridnya. Dan waktu itu Petrus seperti biasa memenanggalkan jubahnya. Dia langsung terjun ke danau untuk datang kepada Yesus. Bapakmu yang di sorga tahu apa yang kita butuhkan. F33 Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang membuat kita gak takut menghadapi hari esok. Kebenaran itu yang membuat kita punya harapan. Dan harapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Jadi bukan kerajaan Allah saja yang penting. Tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Ada orang gak usah cari kerajaan Allah. Ada cari kerajaan Allah kok gak ditambahkan. Karena dia mengabaikan kebenaran. Dia tidak hidup dalam kebenaran. Maka kita harus hidup dalam kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 40 tahun saya melayani Tuhan. Panggilan kita lain-lain ya. Ada yang seperti saya menjadi partai Injil. Ada yang ibu rumah tangga. Ada yang mungkin romo suster. Ada yang bisnismen. Bisniswoman. Jago komputer. Jago masak. Punya restoran. Apa saja. Kalau kita masuk di dalam panggilan Tuhan. Maka kita gak usah khawatir. Karena dia akan mensuplai segala kebutuhan kita. Yesus adalah our supplier. All our need. Maka dibilang disini ayat 34. Jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari. Cukuplah untuk sehari. Jangan kita terlalu pusing deh. Karena Tuhan Yesus ada alpha dan omega. Yang awal, yang akhir. Dia sudah ada hari ini. Besok, minggu depan, tahun depan. 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Dia sudah hadir di sana. Maka, kalau kita punya kesusahan hari ini. Kita serahkan kepada Tuhan. Karena memang rejeki itu harian. Di dalam doa Bapak kami, berilah kami rejeki. Untuk berapa lama? Seminggu Tuhan, setahun Tuhan. Enggak, harian. Berilah kami rejeki pada hari ini. Maka setiap hari itu ada masalahnya sendiri. Ada kekhawatirannya sendiri. Ada lagu dikatakan one day at the time. Kadang-kadang saya juga punya beberapa pergumulan. Maka saya hanya hidup hari lepas hari. Di sini dikatakan hari. Jangan kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan semua kesusahan itu. Tuhan Yesus punya solusi. Tuhan Yesus punya jalan keluar. Karena tidak pernah, 1 Korintus 10 ayat 13, dia tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan. Sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, Tuhan adalah setia dan adil. Dia berikan kepada kita jalan keluar. Untuk kita dapat menanggungnya. Dan semua masalah itu ada kadaluarsanya. Expired date. Dan semua sudah diukur Tuhan. Tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita salah, kita bertobat. Dan dia akan berikan kepada kita jalan keluar. Untuk kita dapat menanggungnya. Jadi jangan kita mengkuatirkan tahun depan dengan kekuatan harian. Tidak kuat. Hidup saja, kadang-kadang kita hari lepas hari. Hari lepas hari saja. Dan Tuhan punya anugerah yang baru, berkat baru, yang segar setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita merdeka dari khawatir. Merdeka dari takut. Karena kita percaya Tuhan tahu semua yang saya dan keluarga saya butuhkan. Masmur 23 ayat 6. Ketika kita mengiring Tuhan Yesus. Kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belakang. Kalau kita lihat di belakang banyak pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lagi susah, hitung berkat pertolongan Tuhan yang di belakang hidup kita. Yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan. Kebajikan dan kemurahan belakang akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka kalau kita ikut Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran akan memerdekakan kita. Dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita akan melihat bagaimana luar biasa Tuhan memelihara hidup kita. Saya ingin cerita 40 tahun saya sudah di ladang Tuhan. Dan saya merasakan benar-benar pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan itu mengajak saya keliling dunia ke desa-desa, ke luar negeri. Tiap tahun pasti ada ke luar negerinya. Kalau orang tanya dari mana uangnya? Dari Bapak di dalam sorga. Maka apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita mensyukurinya. Kita melakukan semua yang terbaik. Bukan seperti untuk manusia. Tapi seperti untuk Tuhan. Kita tinggal di dalam kebenarannya. Maka kita dimerdekakan dari segala ketakutan. Dari segala trauma. Daripada kuatirakan masa depan. Kita hidup sebagai orang merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Terima kasih Bu Mekke. Ya. Terima kasih. Terima kasih.